Ketika Firli berkirim surat kepada Presiden dengan muatan permintaan untuk berhenti atau tidak ingin diperpanjang, itu bisa dikatakan Firli berhenti. Karena keputusan pimpinan KPK hanya bisa dihitung ketika Presiden mengeluarkan keputusan Presiden. Namun ada keputusan dalam penulisan Firli, dan di sana kita lihat memang psikologis Firli itu terlihat sangat panik karena tidak membaiki detail asal keputusan akhir satu. Dan kalau kita mengacu pada surat kedua pada hari Sabtu kemarin, sayangnya Dewan Pengawas sudah mengatakan proses persidangan selesai. Tinggal menunggu pembacaan putusan pada hari ini. Rabu 2023. Jadi tidak ada artinya lagi Firli mengirimkan surat kepada Presiden. Namun yang harus dijadikan catatan, hari ini Dewan Pengawas sudah membacakan putusan. Sanksinya, sanksi berat. Pada waktu yang Firli juga sudah mengirimkan surat permintaan mengundurkan diri. Ada dua hal di sini yang jadi concern dari ICW. Yang pertama, Dewan Pengawas harus mengirimkan surat disertai dengan lampiran putusan yang memberikan sanksi berat kepada Firli yang ditujukan kepada Presiden Jokowi-Dodo. Kenapa ini penting? Kalau Presiden Jokowi menerbitkan kepres berdasarkan permintaan Firli mengundurkan diri, maka putusan Dewan Pengawas tidak ada artinya. Dan yang terbukti melakukan perbuatan tercelak. Itu diatur dalam pasal 32 ayat 1 huruf C undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.